Intro 3 buah jembatan yang telah selesai diperbaiki di kawasan Banyur dalam RT15 Kelurahan Basiri, Banjarmasin Barat akhir pekan tadi diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina sebelum diperbaiki jembatan ini kerap membuat kecelakaan terjadi seperti warga maupun pengedara terjatuh bahkan hingga ada yang meninggal dunia selesai diperbaiki pada awal bulan Oktober tadi 3 buah jembatan di kawasan Banyur dalam Banjarmasin Barat akhir pekan tadi diresmikan peresmian dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina dan disaksikan sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat dan juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang POPR Kota Banjarmasin, Aripinur, beserta Porkopinda, Kota Banjarmasin ketiga jembatan Banyur dalam ini merupakan jembatan penghubung antara RT15, RT40, dan RT41 pada peresmian 3 buah jembatan ini Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina berharap masyarakat Banyur dalam dapat menjaga dan merawat jembatan tersebut sebaik mungkin agar selalu terlihat bersih dan nyaman jaga dipelihara dan satu lagi saya bangga sekali dengan waga disini karena apa sungai yang ada disini kondisinya sangat bersih yang bersih sekali bisa dilihat disitu bersih semua dan itu memang harus dijaga kita artinya yang pertama penyelarasan program dulu karena kan memang rata-rata titian jembatan yang awal itu adalah merupakan bagian alat transportasi bagi masyarakat yang berada di pinggiran Mantara Sunni sementara Ketua RT15, Kelurahan Basiri, Misbahul Munir mengatakan sebelum diperbaiki jembatan tersebut kerap terjadi kecelakaan seperti warga maupun pengendara terjatuh dan bahkan ada yang sampai meninggal Banyur sementara untuk anggaran perbaikan tiga buah jembatan Banyur dalam ini total dana yang dikeluarkan oleh Pemko Banjarmasin yakni sekitar 400 juta rupiah Muhammad Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan selamat menikmati